nah sekarang kita punya monitor lagi jadi temanya monitor terus belakangan ini ini rusaknya dia susah menyala jadi kalau kita matikan ya dia susah nyala gitu sebenarnya tapi ini udah nyala sih jadi kalau dinyalain cuma kedip-kedip gitu aja dan beberapa menit kemudian baru dia bisa nyala seharusnya kan baru kita pencet tombol gini tombol powernya ini itu langsung nyala kan tapi ini gak bisa ini harus nunggu lama dulu baru dia bisa nyala ini lama nih beberapa menit lah dan mungkin nah ini udah nyala mungkin saya tebak hmm apa memang gitu ya gak tahu juga tapi sebenarnya keluhan pertama kali pada saat datang suaranya mendenging suara mendenging itu gak tahu kenapa kita harus buka dulu apa kerusakannya biasanya sih kapasitor atau gimana gitu ya oke sudah saya bongkar dan sesuai dengan perkiraan saya kapasitornya bermasalah teman-teman bisa lihat disini kapasitornya dia kembung kepalanya itu tidak datar dan seperti terlihat mau pecah dan ada cairan yang keluar dari kepala kapasitornya ya dari atas kapasitornya nah ini akan menyebabkan monitor teman-teman itu gak bakalan bisa menyala susah menyala seperti itu ya dan inilah yang penyebabnya kadang dengar suara mendenging di rangkaian mainboardnya karena tegangannya tidak murni DC atau tidak stabil saya akan ganti kapasitor yang kembung-kembung ini yang kepalanya tidak datar ya dengan yang baru oke pada saat penggantian harus diperhatikan nilai kapasitornya disini ada tertulis 1000 micro 16 volt bisa diganti yang lebih besaran micro nya jadi kalau tegangannya tidak boleh lebih kecil ya nah teman-teman sudah saya ganti kapasitornya kepalanya lebih datar daripada yang tadi jadi ada 4 buah kapasitor yang diganti karena kapasitor yang besar ini masih normal aja kelihatannya oke ini kapasitornya udah datar fisiknya sih beda tapi nilainya sama ya jadi yang 25 volt ini kita lihat 1000 micro 25 volt fisiknya berbeda jauh kalau teman-teman perhatiin ini dia kembung ya melendung gitu kepalanya sedangkan yang ini datar berbeda kan beda kan jadi datar datar dan kembung ini datar dan yang satunya yang rusak kembung oke sudah saya ganti terus sekarang saya akan mau coba nyalain apakah dengan mengganti itu lebih cepat nyalanya atau enggak dan yang pasti suara berdengingnya itu bakalan hilang karena kapasitor sudah kita ganti cuman start untuk lebih cepatnya kita enggak tahu kita akan lihat sekarang oke sudah saya rakit dan kita akan nyalakan apakah bisa langsung nyala atau kedip-kedip merah dulu seperti tadi ya kita nyalakan hit nyala lalu tidak ada kedip-kedip dan monitornya pun langsung bisa menyala tanpa ada kedip-kedip seperti tadi maka dari itu benar saja yang rusak itu adalah kapasitornya jadi semua kapasitornya saya ganti ada 4 biji yang menyebabkan monitor ini susah menyala ya dan juga mungkin suara berdenging tapi tadi tadi enggak ada suara denging sih mungkin nanti kalau sudah lama karena kapasitor udah kering gitu ya saya mau rapiin dulu dan balikin kita tes sudah terakhir dan kita lihat apakah cepat startupnya atau enggak ini memang enggak lubang enggak mau enggak mau enggak 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 lampu berkedip cuma sekali aja dan langsung nyala oke enggak seperti yang pertama kedip 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 udah lama beberapa menit baru dia nyala sekarang sudah benar-benar benyala oke 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 sudah deh sampai jumpa di vlog selanjutnya jadi vlog hari ini sekian dulu sampai jumpa di vlog selanjutnya di vlog selanjutnya Terima kasih.